Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anakku semuanya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Pada kesempatan hari ini Kita akan belajar ke bab 2 yaitu Metabolisme Nah, untuk memahami dan mempelajari bab metabolisme ini Mari kita simak semua ya pada powerpoint berikut Belum mulai belajar tentang metabolisme Baiklah kita lihat dari peta konsep metabolisme berikut ini Supaya kalian bisa fokus ya Nanti apa-apa sih yang harus dipahami Nah, mengenai metabolisme sendiri itu Terbagi menjadi katabolisme dan anabolisme ya Metabolisme itu merupakan suatu reaksi kimia yang ada pada setiap sel tubuh makhluk hidup Nah, reaksi kimia itu terbagi menjadi dua yaitu katabolisme dan anabolisme Katabolisme itu merupakan pengurayan zat ya dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan energi Sedangkan anabolisme itu merupakan proses pembentukan atau penyusunan Dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks Nah, dan membutuhkan energi Yaitu energi matahari Itu sepintas mengenai pengertian dari katabolisme dan anabolisme Sedangkan dari proses ini sendiri itu dibantu oleh enzim Nah, enzim ini sangat berperan penting dalam proses berlangsungnya metabolisme Oke, kita lihat berikutnya Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini itu Untuk mengetahui proses kerja enzim dalam proses metabolisme Yang pertama adalah pengertian enzim Enzim itu adalah biokatalisator Artinya zat penggiat atau zat pengaktif ya Zat yang membantu mempercepat reaksi kimia Kemudian komponen enzim itu ada dua macam Ada enzim sederhana yang terdiri dari protein saja Dan enzim lengkap yaitu campuran antara protein dengan non-protein Nah, untuk selengkapnya nanti silakan kalian baca sendiri ya Kemudian sifat-sifat enzim Yaitu yang pertama adalah merupakan senyawa protein Yang kedua berupa koloid atau campuran ya Kemudian bekerja secara spesifik Artinya satu subtrat itu satu enzim Kemudian bekerja secara bolak-balik Yaitu bisa mengurekan dan bisa membentuk Nah, itu maksudnya bolak-balik ya Kemudian bersifat termolabil Atau dipengaruhi oleh suhu Dan juga dipengaruhi oleh pH Nah, jadi kerjanya enzim itu dipengaruhi oleh suhu ya Dan juga oleh pH Kemudian dapat bereaksi dengan subtrat asam maupun basah Contohnya kalau asam itu enzim yang bekerja pada lambung Kemudian kalau basah itu enzim yang bekerja pada usus halus ya Nah, itulah enzim yang bekerja pada suasana asam dan basah Kemudian sifat yang berikutnya adalah diperlukan dalam jumlah sedikit Nah, jadi dalam jumlah sedikit pun enzim sudah bisa bekerja efektif ya Selama antara enzim dengan subtrat itu bisa berikatan pada sisi aktifnya Berikutnya dapat digunakan berulang kali selama belum rusak Nah, jadi enzim itu bisa digunakan berulang-ulang kali Selama enzim itu belum rusak ya Oke, kita lanjut Mekanisme kerja enzim Nah, di sini dikatakan bahwa enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi Dengan menurunkan energi aktifasi Bisa kita lihat pada grafik tersebut ya Nah, caranya membaca grafik itu begini Arah ke atas ini adalah kecepatan reaksi Kemudian yang kesamping adalah arah reaksi Nah, ini ada dua grafik ya Ada grafik yang garis tebal itu lebih tinggi Kemudian grafik yang garis putus-putus itu lebih rendah Nah, di sini menunjukkan bahwa Grafik yang garis tebal ini adalah reaksi Reaksi tanpa enzim Kemudian yang garis putus-putus itu adalah reaksi dengan menggunakan enzim Nah, kesimpulannya Bahwa reaksi yang menggunakan enzim itu bisa menurunkan energi aktifasi Kemudian reaksi yang tanpa enzim itu energi aktifasinya lebih tinggi Nah, itu yang dinamakan Enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktifasi Oke, kita lanjut Teori tentang cara kerja enzim itu ada dua macam Yaitu yang pertama Teori log NK atau teori Teori log NK atau teori gembok dan kunci Yang kedua teori induci fit Atau teori ketepatan induksi Nah, kita lihat bedanya di mana Pada teori log NK atau teori gembok dan kunci Itu antara subtrat Yang ini enzim, yang ini subtrat Jadi, ini ada sisi aktif Nah, antara bentuk sisi aktif enzim dengan bentuk subtrat itu adalah sama Jadi, antara sisi aktif enzim dengan subtrat itu bisa berikatan Nah, akhirnya bisa membentuk ikatan antara subtrat dengan enzim Itulah teori gembok dan kunci Jadi, di sini antara sisi aktif enzim bentuknya sama dengan subtrat Itu ya Kemudian, untuk teori induci fit atau teori ketepatan induksi Nah, di sini kita lihat Ini enzim, ini subtrat Bentuk sisi aktif enzim tidak sama dengan bentuk subtrat Sehingga, supaya bisa bereaksi Maka, enzim akan merubah bentuk sisi aktif Sesuai dengan bentuk subtrat Nah, makanya dinamakan teori induksi atau bersifat fleksibel Jadi, sisi aktif enzim ini bersifat fleksibel Yaitu, bisa berubah bentuk Menyesuaikan bentuk subtratnya Oke ya Nah, bisa juga kita lihat yang ini Contoh yang supaya lebih jelas ya Ini model lock and key sama Bentuk sisi aktif dengan subtrat sama Kemudian, ini setelah berikatan Kemudian, model induci fit itu antara subtrat dengan enzim tidak sama Sehingga bentuk sisi aktif enzim akan mengubah diri sesuai dengan bentuk subtrat Nah, ini Oke Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada beberapa macam Di antaranya adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi subtrat, aktifator, dan jad penghambat atau inhibitor Kita lihat sekarang pada masing-masing grafiknya Nah, ini grafik suhu ya Nah, ini maksudnya setiap enzim itu mempunyai ada suhu minimum, ada suhu optimum, ada suhu maksimum Nah, pada suhu minimum itu enzim tidak aktif ya Kemudian, pada suhu optimum, nah ini ya, sekitar 40 derajat Itu enzim akan bekerja secara optimal, maksimal ya Kemudian pada suhu maksimum adalah batas suhu di mana enzim masih bisa bekerja tapi lambat Karena di sini akan mengalami kerusakan apabila suhu terlalu tinggi Nah, itu ya Itu untuk grafik suhu Sekarang, kalau grafik pH, nah kita lihat sama-sama Yang pertama ini enzim pepsin, petialin, dan ini tripsin Nah, di sini masing-masing enzim ini memiliki ukuran pH yang berbeda-beda sesuai dengan enzim tersebut ya Misalnya, pepsin itu bekerja pada suasana asam, misalnya pada lambung Kemudian petialin itu bekerja pada suasana netral dengan pH 7 ya Itu berada pada mulut, air liur Kemudian tripsin itu bekerja pada suasana basah, itu bekerja pada usus halus Nah, ini ya Jadi, setiap enzim itu mempunyai ukuran pH masing-masing Nah, sekarang kita masuk ke faktor kerja enzim yang berikutnya adalah hubungan konsentrasi enzim dengan sutrat Dengan kecepatan reaksi ya Nah, kita lihat, ini garis yang menuju ke atas adalah kecepatan reaksi Yang kesamping itu konsentrasi sutrat Kemudian grafiknya ini menunjukkan sisi aktif semua enzim bekerja dengan konstan ya Nah, di sini konsentrasi sutrat dengan enzim itu Selama sisi aktif enzim itu bisa berikatan dengan sutrat yang ada Maka kerja enzim itu akan bekerja dengan maksimal Nah, apabila sudah berikatan kemudian ditambah lagi dengan sutrat yang lain Maka sutrat itu tidak akan ada pengaruhnya Itulah konsentrasi sutrat Kemudian, faktor berikutnya adalah inhibitor atau penghambat Nah, penghambat yang bisa menghambat kerja enzim Ini ada dua macam, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif Kita lihat apa bedanya Untuk inhibitor kompetitif itu kita lihat di sini Kompetitif itu artinya bersaing ya Nah, di sini ini gambar enzim Kemudian yang merah ini inhibitor kompetitif Yang hijau ini sutrat Nah, seharusnya kalau enzim bekerja dengan optimal Maka enzim berikatan dengan sutrat Tetapi di sini ada penghambat yang berusaha untuk bersaing menempati sisi aktif enzim Dan bentuknya sama dengan sutrat Makanya antara sutrat dengan inhibitor ini bersaing untuk menempati sisi aktif ini Apabila inhibitor yang masuk duluan Maka sutrat tidak bisa masuk dan reaksi tidak akan berterlaksana Tetapi sebaliknya, apabila sutrat berikatan lebih dulu dengan enzim Maka reaksi akan berjalan dengan lancar Itu ya, itulah yang dimasukkan dengan kompetitif Yaitu antara sutrat dengan inhibitor itu bersaing untuk menempati sisi aktif enzim Itu ya Kemudian Yang kedua Inhibitor non-kompetitif Nah, non ada kata-kata Non itu adalah tidak Kompetitif itu bersaing Jadi tidak bersaing artinya Nah, sekarang kita lihat Yang besar biru ini Gambar ini adalah enzim Yang hijau ini sutrat Kemudian yang warna coklat ini ya Ini adalah inhibitor Nah, di sini Antara inhibitor dengan sutrat itu Tidak bersaing untuk menempati sisi aktif enzim Jadi, di sini Inhibitor ini akan masuk ke sisi aktif yang lain Namanya sisi alosteric Nah, ini ya Begitu si inhibitor ini masuk ke dalam sisi alosteric Maka, bentuk sisi aktif enzim ini akan berubah Nah, setelah berubah Maka, sutrat ini tidak akan bisa berikatan dengan enzim Nah, itu dinamakan inhibitor non-kompetitif ya Akhirnya Apabila sutrat dengan enzim tidak berikatan Maka reaksi juga tidak akan bisa terjadi Oke, bisa dimengerti ya Itulah bedanya antara kompetitif dan non-kompetitif Sekarang, tata nama enzim Itu ada dua macam Ada dua cara ya Yang pertama, berdasarkan nama sutratnya Dan diberi tambahan akhiran ase Misalnya, yang diurekan atau yang disubtratnya itu protein Maka, nama enzimnya adalah proteinase Apabila nama sutratnya lipid Maka, nama enzimnya adalah lipase Lipase ini ya, sorry ya Lipid itu lemak maksudnya Nah, ini lipase Nanti diubah ya Kemudian, nama sutratnya maltosa Maka, nama enzimnya adalah maltase Nah, jadi Akhiran ase itu ditambahkan ke nama sutratnya Itu ya Sekarang, cara yang kedua Yaitu, berdasarkan tipe reaksinya Ditambahkan dengan akhiran ase Nah, kalian sudah pernah belajar kan Di kimia ya Ada reaksi reduksi Reaksi oksidasi Pelepasan CO2 dan lain-lain Nah, pada proses reaksinya itu Diberi akhiran ase Nah, kita lihat Reaksi, nama reaksi reduksi Nama enzimnya adalah reduktase Nama reaksinya oksidasi Nama enzimnya menjadi oksidase Nama pelepasan, nama reaksi pelepasan CO2 Adalah dekarboksilasi Nah, nama enzimnya adalah dekarboksilase Sedangkan nama reaksi pelepasan hidrogen itu adalah Dehidrogenasi Kemudian nama enzimnya adalah Dehidrogenase Nah, itu ya Jadi, nama reaksinya itu pakai Akhiran I Sedangkan nama enzimnya adalah pakai Akhiran ase Itu ya, anak-anak ya Jadi, biar kalian bisa bedain Antara reaksi dengan nama enzimnya Kalau ada Akhiran ase Berarti itu nama enzim Itu ya Itulah mengenai pembahasan Mengenai enzim Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Kalau bisa ya Kalian Sambil belajar-belajar di Buku yang lain ya Supaya lebih paham Nah, setelah kalian Menyimak video ini Dan sambil membaca buku yang kalian Pegang ya Yang kalian bawa itu Maka tugas kalian adalah Mengerjakan Uji kompetensi ya Halaman 39-41 Nah, jadi bagi yang sudah punya buku Silakan seperti biasanya Ditulis jawaban yang benar saja Kemudian Bagi yang belum punya buku Silakan tulis soalnya Dan jawaban yang benar saja Nah, ibu kasih waktu Kesempatan untuk mengumpulkan Hari Rabu ya Hari Rabu jam 5 Seperti biasanya Yaitu Kumpulkan ke ketua kelas dulu Kemudian Ketua kelas Biar Mengantarkan ke rumah ibu Supaya tidak Bersambur aduk ya Dengan kelas yang lain Oke Ibu akhiri Sampai disini dulu Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh